Indonesia pernah menyodorkan proposal untuk mencari pembeli F-35 di masa depan kepada Amerika. Menurut Bloomberg, tahun 2020 Indonesia ditolak oleh Amerika karena harus masuk masa tunggu terlebih dahulu. Indonesia memiliki waktu sededaknya 9 tahun sebelum diizinkan membeli F-35 dan selama itu juga harus membeli jet tempur generasi 4 dan 4,5. Namun siapa sangka Indonesia tercatat masih menjadi calon potensial yang menjadi pembeli F-35 di masa depan menurut situs QDNDVN. Dalam negosiasi yang dilakukan sebelum penolakan yang dilakukan oleh AS tersebut, masih ada peluang kemungkinan Indonesia membeli pesawat F-35. Perwakilan pabrik Lockheed Martin mengatakan kepada majalah militer Jane Defense Weekly. Dikatakan bahwa Indonesia dan Amerika telah melakukan negosiasi mengenai masalah ini di tingkat pemerintah. Ini mungkin menjadi prioritas berikutnya bagi pabrikan AS jika kontrak pasokan pesawat F-16 Blok 72 ke negara Asia Tenggara tersebut. Pakar militer menilai keputusan Indonesia membeli pesawat F-35 mungkin terlalu ambisius. Bukan hanya karena masalah finansial, tapi juga aratnya kerjasama di bidang pertahanan antara Jakarta dan negara rival Amerika lainnya. Selain Indonesia, Singapura menjadi negara lain di Asia Tenggara yang akan memiliki F-35 baru di masa depan.